Sudah dimulai kita akan saksikan bersama pemirsa apa yang akan menjadi keputusan PDI malam hari ini. Dan beberapa pengurus fraksi, jalan panjang, berniku, malam ini akan terjawab sudah. Jadi salah satu proses pilkada yang selama ini ditunggu-tunggu, malam ini akan kita memperoleh jawabannya. Tetapi di samping itu juga hari ini DPP-PDI Perjuangan menyelesaikan beberapa proses rekrutmen pilkada yang belum selesai. Sehingga pada malam hari ini seluruh 101 pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2017 akan diikuti oleh pasangan calon dari PDI Perjuangan. Dan besok sesuai dengan agenda KPU dan partai merencanakan untuk seluruh pasangan calon PDI Perjuangan untuk secara serentak mendaftarkan diri sebagai pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan di KPU di masing-masing. Secara keseluruhan ada tujuh. Mohon diberikan tempat biar para calon gubernur kita bisa memasuki ruangan. Selamat datang Pak Jarok, selamat datang Pak Ahok. Jadi kalau tadi pagi Pak Ahok masih mengatakan bahwa rapat kita atau pertemuan malam ini nanti dilenteng aku. Pak Ahok lupa kalau PDI Perjuangan itu DPP-nya sudah pindah ke Jalan Diponegoro. Jadi malam ini bukti bahwa Pak Ahok tahu. Pak Ahok tahu jalan menuju ke DPP. Setelah sekian lama akhirnya Pak Ahok tahu juga jalan menuju ke DPP. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan Pak Ahok dan Pak Jarok. Saudara-saudara sekalian, jalan panjang tersebut adalah jalan ideologis. Menuju pada pilkada 2017 yang akan datang. Dan kita tahu, kita yakini bahwa seluruh dinamika proses pilkada yang terjadi di DKI maupun di daerah-daerah yang lain, dengan adanya keputusan ini yang sebentar lagi akan diumumkan dan dibacakan oleh Pak Sekjen. Dengan demikian, semua wacana, seluruh dinamika yang pernah terjadi, kita tutup sebagai sejarah. Dan kita akan membuka lembaran baru untuk menghadapi pertarungan pada hari esok. Dan dengan demikian, kita yakini bahwa padat pilkada serentak tahun 2017 ini, PDI Perjuangan akan keluar sebagai pemenang di Seluruh dinamika. Sudara-sudara sekalian, untuk itu, Sebentar lagi, Pak Sekjen akan menyampaikan penjelasan umum tentang dinamika dan dialektika politik menjelang pilkada 2017. Pada kesempatan ini, hadir seluruh anggota DPP, PDI Perjuangan, fungsionalis DPP, PDI Perjuangan, yang hari ini ada di Jakarta. DPD, PDI Perjuangan, ada Ketua DPD, PDI Perjuangan, dan seluruh jajarannya. Sekretaris DPD, DPD juga ada. Anggota fraksi, PDI Perjuangan, DKI juga ada. Anggota fraksi, PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jakarta, ada Pak Errico di sini, ada Pak Carnas di sini, yang selama ini menjadi bintang-bintang media, ada Pak Gembong juga di sini, semuanya hadir di sini. Obu Yanti juga, dari daerah pemilihan sekitar Hotel Haid, juga hadir di sini. Jadi lengkap kita malam ini. Selagor Dewa untuk menghadapi Pilkada 2017-2017. Ketua dan Sekretaris DPD juga hadir pada malam hari ini. Setelah-setelah sekalian, kita beri kesempatan, kita minta pada Pak Sekjen untuk menjelaskan peta politik dan dinamika dialektika menghadapi Pilkada serentak 2017 secara keseluruhan di Indonesia dan tentu juga apa yang terjadi di PDI, Pilkada rasa pilpres, resonansi nasional. Silahkan Pak Sekjen, waktu dan kesempatan kita berikan. Kita berikan sambutan yang meriah buat calon gubernur dan wakil gubernur dari provinsi lain. Selamat datang, Pak Renung Karno, Dalun Gubernur Banten. Ibu Hana Fadal Muhammad, calon gubernur Gorontalo. Dan wakilnya Pak Tony, ini mantan ketua DPD-PD Perjuangan. Juga hadir di sini, calon bupati Kulon Progo, Bupati Patahana, Pak Hasto Wardoyo. Nah ini, saudara-saudara sekalian, ini calon-calon gubernur dan calon bupati yang pada kesempatan malam hari ini hadir di Jakarta. Sementara calon yang lain harus segera kembali ke daerah untuk secepatnya besok mempersiapkan diri. Beliau-beliau ini juga, kalau Pak Rano malam ini juga harus langsung ke Banten, juga saudara-saudara yang lain harus dari Gorontalo, juga Pak Hasto juga akan segera kembali untuk besok mulai mempersiapkan diri pendaftaran. Silahkan pada Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai syastra untuk kita semuanya, Om Swastiastu. Rekan-rekan DPD, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Rekan-rekan pers, serta saudara-saudara sekalian, para kader parti, dan saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat ke Indonesia. Marilah kita bersama-sama pakekan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Yang pertama, kami menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, yang terus-menerus menjawab berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia, agar Tidakada Serantak ini merupakan momentum bagi PDI Perjuangan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang ideologis, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mampu menggunakan dan menangkap bahasa rakyat dengan sebaik-baiknya, pemimpin yang membangun harapan masa depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Ibu Megawati Soekarno Putri telah meletakkan dasar-dasar yang sangat baik, bahwa pemimpin harus dipersiapkan melalui partai sebagai alat untuk menyiapkan pemimpin, sebagai alat untuk mengorganisasi rakyat, karena itulah tahapan-tahapan strategis telah dijalankan, melalui fit and proper, uji kelayakan dan kepatutan, melalui skotest assessment kepemimpinan, di mana dicermati secara sungguh-sungguh aspek-aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah untuk rakyat, kepribadian, dan daya tahan sebagai seorang pemimpin di dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sekolah para talon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam merangkapi keadaan serentak tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik untuk mempersiapkan seluruh para talon agar mereka mampu menjadikan politik sebagai alat kekuasaan untuk berpihak kepada wang kilek untuk menggunakan kekuasaan untuk membangun peradaban. Karena itulah setelah melalui tahapan-tahapan yang keseluruhan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, termasuk melalui pemetaan politik, akhirnya pada malam hari ini DPP-PDI Perjuangan mengumumkan seluruh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di 101 daerah yang akan mengadakan pilkada serentak tersebut. Seluruh dokumen telah kami persiapkan. Inilah makna keserentakan di dalam pilkada serentak tersebut. Karena itulah semua daerah bagi PDI Perjuangan adalah penting. Tidak ada yang tidak penting. Dari Aceh sampai Papua, terbentang bagikan jambrut kasus tiwa yang mengandung harapan terbesar untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itulah pengumuman ini sengaja kami adakan secara bersama-sama untuk menunjukkan tanggungjawab ke partian kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa menyiapkan calon pemimpin merupakan sebuah proses yang melekat di dalam parti. Untuk itulah, maka pada kesempatan ini kami akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah tersebut. secara lengkap nanti akan kami sampaikan dalam website PDI Perjuangan dan hanya akan kami sampaikan mewakili dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Yang pertama, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat sebagai calon gubernur adalah Jokterandes Domingos Mandacan. Calon wakil gubernur Saudara Muhammad Lakatoni, S.H. MSI. Terus-menerus melakukan konsolidasi untuk menyatu dengan seluruh harapan rakyat itu sendiri. Dari Papua, sebagai simbolisasi terbitnya matahari dari Indonesia Timur, terbitnya kebijakan-kebijakan untuk membuat bagaimana Indonesia betul-betul mampu berdaulat, berdikari, dan berkeperibadian, kita menuju ke Ateh. Provinsi Ateh. Di Provinsi ini, sebagai calon gubernur adalah Dr. Irwandi Yusuf, MSI. Sebagai calon wakil gubernur, Insinyur Nova Iryansah. Dari Aceh, kita menuju Gorontalo. Sebuah provinsi yang mengandung harapan besar untuk berkembang, karena provinsi ini juga dibekarkan pada zaman Ibu Megawati Sukarno Putri, sebagai presiden kelima. dan sebagai calon gubernur adalah Ibu Hana Hasanah Padel Muhammad. Dijampingi oleh Bapak Tony S. Yunus sebagai wakil gubernur, Pak Tony. Baik, terima kasih. Kita berikan kebutangan yang meriah. Silahkan duduk, bergeser di sini aja. Bergeser di sini. Mbak, mbak, bergeser di sini. Ya, biar nanti jelas. Mumpung masih bisa memerintah calon gubernur. Kalau udah jadi, udah gak bisa ya, Pak? Jangan tutupi, jangan tutupi. Mbak, agak geser dikit. Mbak, agak geser tengah. Dari Gorontalo kita menuju Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai calon gubernur adalah Dr. Randas Haji Muhammad Ali Baal Masdar, MSI. Ini seorang bupati dua periode. Punya kemimpinan yang sangat kuat. Diwakili oleh Ibu Eni Anggraini Anwar Sebagai calon wakil gubernur. Kemudian kita menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Sengaja kita hadirkan Seorang bupati yang sekarang Menjadi calon bupati. Beliau ini Menjadi pelopor Di dalam Bekerjanya ekonomi kerakyatan. Bagaimana kejaulatan Di bidang ekonomi diwujudkan. Kepemimpinannya merakyat Dan menjadi dosen tetap Di dalam sekolah Para calon kepala daerah. Yaitu Dr. Dr. Hasto Wardoyo. BDI perjuangan banyak belajar Dari Dr. Hasto Wardoyo ini. Karena berpolitik juga Berbicara tentang Generasi masa depan bangsa. Berpolitik dimulai Dari bayi yang berada Di dalam kandungan Untuk kita berikan Asupan visi Untuk masa depan Indonesia Yang lebih baik. Karena itulah Dr. Hasto ini adalah Dokter kandungan Saudara-saudara sekalian. Meskipun Sebagai bupati Tetapi tanggung jawab Terhadap kehidupan Dan masa depan Generasi Indonesia Menjadikan Dia bupati yang masih Merangkap Praktek sebagai dokter hewan. Eh maaf Dokter kandungan Seru ya Ini kualap Mengerjain bupati Bupati yang merakyat ini Kuat Karismanya Kemudian Kita menuju ke Banten Sidul anak Betawi Haji Rano Karno Sebagai Kalon Gubernur Silahkan Mengusung komitmen Untuk Menggelurakan kembali Kebudayaan Banten Itu Pak Rano Karno Dan Tamu kita Yang ditunggu-tunggu Oleh teman-teman Pers Dan buru masyarakat Indonesia Kalon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ingenior Basisi Cahaya Purnama Semoga Cahayanya Betul-betul Membawa Basuki Itu kan Keselamatan Banten Teraman Jadi cahaya Kita minta Pak Hock ini Kembali pada Kitohnya Sesuai dengan Namanya Dan sebagai Calon Wakil Gubernur Adalah Dokter Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MS Pak Jarod ini Dikenal sebagai Wali Kota Blitar Keperoporan Di dalam Memperbaiki Rumah Rakyat Miskin Itu menjadi Kiri Pemerintahan Pak Jarod Ketika menjadi Wali Kota Di Blitar Selama dua periode Termasuk di dalam Melakukan reformasi Anggaran Dengan demikian Terjauhlah Sudah Siapa Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dari DKI DPP PDI Perjuangan Perlu memberikan Penjelasan Secara khusus Terhadap Penetapan Pasangan Calon DKI Hal ini Mengingat Bahwa PDI Perjuangan Menempatkan Kekuasaan Sebagai Sarana Pengabdian Kepada Bangsa Dan Negara Guna Mewujudkan Indonesia Yang berdaulat Di bidang Politik Berdiri Jelas kaki Sendiri Di bidang Ekonomi Dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan Bahwa Guna Mewujudkan Mata Kekuasaan Yang menjalankan Ideologi Pancasila Dengan Spirit Kelahirannya Pada Tanggal 1 Juni 1945 PDI Perjuangan Mendorong Sinergi Dan Kerjasama Antara Para Kepala Daerah Karena Itulah Mengapa Diumumkan Secara Serentak Kerjasama Dengan Pimpinan Legislatif Partai Dan Struktural Partai Melalui Sinergi Tiga Pilar Partai Untuk Menjalankan Konsepsi Pola Pembangunan Semesta Berencana Bahwa Pilkada Merupakan Momentum Politik Untuk Memperkuat Komitmen Kerakyatan Partai Di dalam Menyiapkan Para Jalon Kepala Daerah Dan Jalon Wakil Kepala Daerah Beberapa Pertimbangan Mengapa Dewan Pimpinan Pusat Partai Pada Akhirnya Memutuskan Untuk Menetapkan Saudara Basuki Cahaya Purnama Sebagai Talon Gubernur DKI Jakarta Dan Saudara Jaros Saudara Basuki Cahaya Purnama Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Sebutan Mas Ahok Biar Bersinar Semakin Bersinar Hingga Saat Ini Adalah Petahana Gubernur DKI Jakarta Yang Bertugas Meneruskan Tugas Pasangan Bapak Jokowi Dan Pak Ahok Sebelumnya Yang Telah Diusung Oleh PDI Perjuangan Pada Pilkada Tahun 2012 Yang Lalu Kedua Ideologi PDI Perjuangan Adalah Pancasila Dengan Sprit Kelahirannya Pada Tanggal 1 Juni 1945 Dan Komitmen Untuk Menjalankan Trisakti Dimana Nilai-nilai Kebangsaan Menjadi Prinsip Yang Menyatu Dengan Keseluruhan Nilai-nilai Dalam Pancasila Nilai-nilai Pri Kemanusiaan Nilai Persatuan Indonesia Nilai Musawarah Mufakat Dan Keadilan Sosial Nilai-nilai Tersebut Merupakan Fondamen Yang Bersifat Pinal Dasar Negara Yang Bersifat Pinal Dan Bagi PDI Perjuangan Dipegang Peguh Serta Menjadi Komitmen Untuk Menjalankan Nilai-nilai Kebenekaan Kita Serta Selalu Berusaha Untuk Konsisten Di dalam Menjalankan Tugas-tugas Yang Oleh Pasangan Bapak Jokowi Dan Pak Ahok Pada Waktu Itu Ketiga Pasangan Ahok Jaros Dalam Pandangan PDI Perjuangan Mempunyai Komitmen Yang Peguh Dalam Melaksanakan Ideologi PDI Perjuangan Serta Mampu Bersinergi Dengan Pemerintah Pusat Sinergi Ini Sangat Penting Baik Secara Vertikal Maupun Horizontal Dalam Mengejawantahkan Nawa Kita Dalam Praktek-praktek Pemerintahan Empat PDI Perjuangan Menilai Bahwa Pasangan Ahok Jaros Mampu Meneruskan Dan Mengimplementasikan Visi Dan Misi Jakarta Baru Yang Sebelumnya Diusung oleh Pasangan Bapak Jokowi Dan Pak Ahok Pada Pilkada Tahun 2012 Yang Lalu Hal Ini Dibuktikan Dengan Berbagai Tanggapan Persepsi Positif Sebagaimana Ditangkap Dibuktikan